Demi revolusi timnas, STY terpaksa jadi diktator Klub Liga 1 berontak akibat ulah Thomas Doll Media asing paksa STY ungkap rencana besar timnas Jadi, simak terus berita timnas PES selengkapnya Demi revolusi timnas, STY terpaksa jadi diktator Timnas Indonesia telah dihasil oleh pelatih Sintayong selama kurang lebih 4 tahun Sintayong resmi menjadi pelatih pada Desember 2019 Dan memulai kepelatihannya dengan hasil yang kurang memuaskan pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 Namun, pada bulan Juni 2022, ia berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 Mengakhiri upset 16 tahun Indonesia dari kompetisi 4 tahunan tersebut Diakui bahwa Sintayong memang cukup sukses memberikan perubahan di Scott Garuda Salah satu yang curi perhatian adalah sikap keras dan disiplinnya saat berada di timnas Selain itu, latihan fisik yang kita curi kombinasi untuk menyiapkan Scott Garuda ke arah yang lebih baik Hal ini juga berbuah manis dengan berhasil membawa timnas Indonesia lolos kebab 16 besar Piala Asia 2023 Sementara itu, Sintayong menceritakan awal mulai dia memimpin latihan timnas Indonesia Saat awal datang, beberapa pemain melakukan kesalahan dan sudah mendapatkan teguran Namun, mereka terus mengulang kesalahan tersebut dan membuatnya cukup gerah Pelatih Borussia 53 tahun ini mengakui bahwa sikap tegas jadi kunci merubah kebiasaan pemain Scott Garuda Dan yang sudah bertekad tidak hanya menjadi pelatih tapi juga guru untuk pemainnya Para pemain pun juga sudah paham dengan aturan ini dan mengerti konsekuensi yang ada Matan pelatih Korea Selatan ini pun mengakui cukup sulit menerapkan aturan kepada pemain timnas Karena menurutnya butuh waktu agar mereka mengerti dan mulai menunjukkan perubahan Hasilnya, Scott Garuda saat ini berada di jalan yang tepat dan siap untuk merebut prestasi di depan mata Kini, kontrak Sintayong hanya tinggal menghitung hari Sebab ketumpah asli Riktohir pun telah memasang target untuknya agar dapat memperpanjang kontraknya Satu target telah ia buktikan Apakah target selanjutnya pun Sintayong mampu membawa Scott Garuda menembus babak delapan besar Piala Asia U23? Menarik untuk dinanti Klub Liga 1 berontak akibat ulah Thomas Doll Jelang Piala Asia U23 Tim kepelatihan melakukan persiapan sebaik mungkin agar dapat membawa hasil maksimal Ya, seperti diketahui, timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya akan berlagak di ajang Piala Asia U23 Indonesia pun tergabung dengan grup sulit di mana timnas Indonesia akan menghadapi Qatar, Australia, dan juga Jordania Juga melihat kekuatan lawan-lawannya bukan perkara mudah bagi Garuda untuk lolos ke sistem gugur Apalagi ketiga negara yang akan dihadapi timnas Indonesia U23 tersebut pernah menjadi juara ketiga di Piala Asia U23 pada edisi yang berbeda Hal itu membuat timnas Indonesia U23 butuh kekuatan terbaiknya untuk mencapai target tersebut Hanya saja kendalanya yakni peralatan Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA Artinya, Sintayong kemungkinan akan kesulitan untuk mengumpulkan pemain idamannya guna memperkuat timnas Indonesia U23 Para klub yang menaungi pemain tentu punya hak untuk menolak pemangkilan pemain yang dilakukan timnas Indonesia U23 Kini, isu itu pun tengah bergulir panas menyasar klub-klub Liga 1 Indonesia yang tidak mau melepaskan para pemain andalanya jika dipanggil timnas Indonesia U23 Pelatih pertama yang langsung menolak melepas pemain ke skuat Garuda Muda yakni Thomas Doll Alasannya Thomas Doll tidak ingin kekuatannya digembosi lagi karena timnya sedang berjuang bangkit Kehilangan pemain pilar yang dipanggil skuat Garuda Muda akan mengurangi kekuatan persija di sisa laga musim ini Apa yang disampaikan Thomas Doll juga secara tidak langsung didukung beberapa pihak lainnya Salah satunya, John Alde Rikering yang bersatu sebagai jurutaktik Dewa United musim ini Jurutaktik asal Belanda itu berharap PS Asli menemukan solusi terhadap masalah klasik seperti ini Melihat reaksi beberapa pihak klub Liga 1 tersebut, tampaknya akan menjadi situasi rumit bagi Sintayong dalam mempersiapkan skuatnya berlagak di Piala Asia U23 2024 Namun PS Asli dan tim kepelatihan pasti akan mengusahakan masalah ini Dan sebagai supporter yang baik, mari kita dukung perjalanan skuat Garuda Muda untuk terbang lebih tinggi Media asing paksa STY ungkap rencana besar timnas Seperti yang diketahui, Sintayong baru saja membantu timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia 2023 Sejarah yang dimaksud yakni dengan mengantarkan timnas Indonesia tampil untuk pertama kalinya di 16 besar Piala Asia Sayangnya, timnas Indonesia gawal meneruskan prestasi yang diraih Sebab skuat Garuda harus tumbang dari Australia di babak 16 besar dengan skor 0-4 Setelah itu, Sintayong kembali ke Korea Selatan kuna menikmati liburan Dan pada kesempatan tersebut, pelatih berusia 53 tahun itu mengungkapkan target selanjutnya kepada media asal Korea Selatan Sintayong mengungkap bahwa ia ingin membawa timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Sementara itu, target ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk digapai Pasalnya, timnas Indonesia sekarang masih menghuni dasar kelas men Di mana tim merah putih tercatat baru meraih 1 poin dari 2 laga Posisi puncak grup ini ditemati oleh Irak dan Vietnam menghuni posisi kedua dengan 3 poin Sedangkan Filipina menempati peningkat ketiga dengan 1 poin Timnas Indonesia dapat memperbaiki posisinya bila mampu mengalahkan Vietnam bulan depan Nantinya, timnas Indonesia bakal bertemu Vietnam dua kali Di mana pertandingan pertama dikelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret mendatang Sedangkan laga kedua dikelat di Stadion Maiding Hanoi, Vietnam pada 26 Maret nanti Menarik di nanti bagaimana Kipra Sentai dalam menukangi Scott Garuda di ajang bergensi ini? Menarik di nanti bagaimana Kipra Sentai dalam menukangi